Lucu sekali, tapi bukan karena nggak dianggap, karena sibuk ternyata. Tapi lucunya itu memenya itu yang berada di media sosial ada-ada aja, ada foto seperti kaleng biskuit ya, yang tadinya keluarganya ada kaya sang, itu hoax, kalau yang tidak ada kaya sang itu asli, ada-ada aja ide-nya nih. Ada-ada, selanjutnya Bapak Bersadi, ada yang termotivasi oleh sang ayah yang berprofesi sebagai prajurit TNI, namanya adalah Anastasia. Dan dia ini adalah remaja wanita asal Manado, yang menempuh pendidikan sebagai seorang taruni Akademi Angkatan Laut. Nah, lalu seperti apa nih sosok calon perwira Angkatan Laut asal Manado ini? Berikut liputan reporter RTV Deden Yunianes yang berada di KRI Bimasuci. Namanya Anastasia Diri, yang merupakan satu dari sepuluh orang taruni yang menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Selain ingin mengikuti jejak sang ayah untuk menjadi seorang prajurit TNI, dia juga memiliki cita-cita menjadi seorang komandan kapal perang atau KRI. Dari sebuah cita-cita, saya ingin menjadi seorang prajurit negara dan menjadi pelaut. Awalnya mungkin dari hal kecil, dari niat saya ingin menjadi komandan KRI. Untuk dasarnya, orang tua saya sendiri memang dari angkatan, tapi untuk ayah saya, berasa pekerjaannya adalah seorang TNI Angkatan Darat. Ini adalah tahun ketiga Anastasia mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Laut Surabaya. Saat ini, Anastasia bersama dengan 100 orang taruna lainnya sedang mengikuti pelayaran Kartika Jala Kerida 2018 kelima negara. Dari Filipina, Deden Yunianes, RTV. Dari Filipina, Deden Yunianes, RTV. Terima kasih telah menonton!